Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam, salah satunya dapur umum dan logistik. Keberadaan relawan ini juga dinantikan oleh petugas yang bekerja mengevakuasi material longsor. Dapur umum menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan warga dan petugas yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam. Berbagai bantuan hingga kini terus mengalir ke posko pengungsian, seperti posko PMI di Galuang dan posko relawan di Bukik Batabuah. Relawan yang datang dan membantu korban berasal dari berbagai lapisan dan golongan. Salah satunya, wanita dari Perhimpunan Sosial Tionghoa. Mereka mengantarkan berbagai kebutuhan yang diperlukan pengungsi, korban, dan petugas yang bekerja. Semoga apa yang kami beri bisa bermanfaat. Selama ini, selama 3 hari, kami sudah memberikan bantuan untuk dapur umum bekerja sama dengan Korin 0304, untuk membuat dapur umum. Ini tadi kami sudah memberikan bantuan untuk paslimun dan kebutuhan, tapi ke daerah Bukik Batabuah. Relawan dari anggota DPR RI Dapil Sumbar II juga mendirikan posko hingga dapur umum. Mereka memasak dan menyajikan sarapan hingga makan siang untuk keluarga dan petugas yang berjibaku mengevakuasi material longsor di fasilitas umum hingga permukiman. Juga tadi kami sudah membersihkan masalah yang berada di Bukik Batabuah. Koro bersama relawan adik, terbanyak sekitar 40 orang. Sampai istilahnya masyarakat telah tanggap darurat, habis masa tanggap darurat. Sampai habis tanggap darurat. Insya Allah mungkin bukan di Bukik Batabuah saja. Saat ini, jumlah bantuan logistik di posko telah menumpuk. Setiap saat, relawan bertugas mendistribusikan bantuan ke rumah-rumah. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan.